Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jika Android TV atau Google TV kalian tidak dilengkapi media video player bawaan Maka kalian bisa menggunakan aplikasi ini sebagai solusinya guys Cari di Google Playstore, nama aplikasinya adalah Nova Video Player Oke guys, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini Check it out Langsung aja kalian download sembari melihat tampilan dari cuplikan aplikasinya ini Mengenai informasi aplikasinya bisa kalian pelajari pada deskripsi aplikasi ini Nova Video Player support untuk video dengan format lengkap guys Termasuk MKV, serta subtitle yang lumayan lengkap juga formatnya Selain Nova Video Player ini, saya juga pernah membuat konten video player lainnya Yang bisa kalian coba guys, cek pada deskripsi ada pada link pojok kanan atas ini Buka aplikasinya guys, dengan sebelumnya kalian memberikan izin yang diminta aplikasi ini Pada menu sebelah kiri ini ada kategori yang pada umumnya ada pada semua aplikasi media player Pada preferensi, banyak pengaturan yang bisa kalian lakukan dan pelajari Karena begitu banyak dan detail settingan yang harus kalian abaikan juga Juga tersedia mode privasi yang bisa kalian aktifkan atau matikan Kemudian settingan tampilan per kategori folder yang lebih spesifik Terakhir informasi lisensi aplikasi Nova Media Player lengkap juga di bagian ini Sekarang kita coba membaca isi flash disk ini guys Untuk melihat bagaimana tampilan saat memproses konten video Setelah flash disk dicolokkan di bagian USB Maka akan terdeteksi di layar TV pada bagian eksternal device ini guys Setelah kalian pilih, maka sebelumnya akan ditampilkan sedikit informasi Mengenai video yang akan diputar seperti ini Di dalam video yang sedang diputar Kalian juga bisa mengatur beberapa settingan seperti subtitle Meningkatkan audio Informasi decoding Merupakan tampilan video ke dalam format layar Sampai ke format PIP atau picture in picture seperti ini Selanjutnya pengaturan play mode Untuk mengulang video Baik untuk sekali atau berulang kali Oke guys, jadi ini bisa kalian jadikan solusi Aplikasi media player terbaru Yang wajib ada di TV Android maupun Google TV kalian Yang tidak dilengkapi media player bawaan Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih.